Di tengah ketenaranya sebagai Direktur Yayasan Now yang membantu banyak anak yang membutuhkan di dunia, ada fakta menyakitkan yang disembunyikan oleh Oh Wansu yakni kematian anaknya karena kecelakaan ketika bermain ski di Swiss. Ini menjadi sebuah kegagalan besar bagi Oh Wansu yang tidak ingin diketahui oleh publik. Tapi pernahkah kalian curiga bahwa kematian anak Oh Wansu mungkin bukan karena kecelakaan melainkan karena sengaja dibunuh? Jang Taira adalah orang yang pernah tinggal di Swiss dan dia tahu betul tentang kematian anak Oh Wansu itu. Dia juga punya kepentingan untuk melenyapkan anak itu agar anaknya bisa diyakui di keluarga Huain. Tapi melihat keluguan Jang Taira, kecil kemungkinan dialah yang merencanakan pembunuhan anak tersebut meskipun peluang itu tetap ada. Dan jika kita kembali mencurigai Park Miran sebagai pelakunya, haruskah kita mempertanyakan hati Nurani seorang nenek? Tidakkah dia melakukan itu? Meski dia membenci Oh Wansu dan hanya memanfaatkan ketenaranya untuk menutupi skandal yang dibuat oleh Yong Guk, tetapi Chan Hee adalah cucu kandungnya yang lahir dari darah dagingnya. Kalau kita harus mencurigai seseorang, orang yang pantas untuk dikurigai tentulah Yang Min yang merupakan paman dari Chan Hee sendiri. Selama ini, Yang Min punya kepentingan untuk menjadi pewaris Huain Group menggantikan ibunya. Persaingan antara dia dan kakaknya pun terlihat kentara ketika dua keluarga itu makan bersama. Yong Guk terlihat membanggakan istrinya yang akan membantu urusan perusahaan kas mau kosmetik dalam lobi duta besar Tiongkok untuk memberi izin pump terhadap produk kosmetik tersebut. Sementara Yang Min merasa senang ketika Oh Wansu mengumumkan kalau Jun Hee adalah anak Kim Byo dengan wanita lain dan bukan anak suaminya. Dia terlihat menikmati ketika skandal menerpa kakak dan ibunya. Yang Min juga tidak puas jika dia hanya diposisikan sebagai direktur di Ayasana yang dianggap sebagai posisi yang rendah. Itu artinya dia juga punya keinginan untuk menjadi pimpinan di Wain Group menggantikan posisi ibunya. Lalu kehadiran seorang kepala pelayan di rumahnya yang bernama Daniel dan berasal dari Swiss. Sepertinya dia juga bukan sosok biasa yang dijadikan sekedar pemanis saja. Istrinya yang pernah tinggal di Swiss juga bisa dicurigai bahwa mungkin dialah yang merencanakan kecelakaan yang dialami oleh Ken Hee. Dan bisa jadi kecelakaan itu terjadi atas bantuan dari Daniel sang pelayan. Yang lebih plot twist lagi adalah, mungkinkah ada hubungan spesial antara istri Yong Min dengan Daniel sang ketua pelayan? Jika kepala Bion rela menjadi pelayan di rumah keluarga Hwan seumur hidup karena sejak masa kecilnya dia dirawat dan dibiaya oleh Park Miran, mungkinkah Daniel juga rela menjadi kepala pelayan di rumah Yong Min karena dia memiliki hubungan spesial dengan istri Yong Min? Wah, semakin banyak plot twist ya guys. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah hubungan istri Yong Min dan pelayannya hanya sebatas hubungan kerja saja? Atau ada sesuatu yang lebih di antara mereka? Dan benarkah kematian Chan Hee memang benar-benar murni karena kecelakaan atau sebuah kesengajaan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan penonton lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video mendatang.